Jadi artis, dulu ada yang berkata sama Bu Jauh, ini nolak. Karena dulu seseartis ya, sampai ujung Mabiba, semua kita, tampaknya wali, tampaknya fauh semua. Sendiri, 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 lebih baik menyendirihi. Karena cinta-cinta yang masih berkata-kata dulu. Nasib pedangdut kini jadi ODGJ. Anak sebut Nenek Savitri diguna-guna nangis ingat diselingkui. Inilah kisah pedangdut Indonesia. Baru-baru ini tengah viral. Sosok Nenek Savitri, semua karena urusan asmara si ibu. Diketahui, pedangdut itu adalah Nenek Savitri. Nenek Savitri merupakan penyanyi dangdut era 1990-an. Kisah hidupnya muncul manakala diungkap YouTuber Pratiwino Vianti. Belum lama ini, anak Nenek menceritakan awal mulanya ibu bunda mengalami gangguan jiwa. Berujung, kehidupan jadi nelangsa. Kalau popularitas dulu menanjak, Nenek dinaksir oleh seorang pria. Sayangnya, Nenek tak membalas cinta pria tersebut. Itu zamannya masih muda. Dia jadi artis ada yang suka sama beliau. Tapi ditolak, kata anak Nenek dikutip dari Pratiwino Vianti, Senin 24 Juli tahun 2023. Ada tiga orang yang guna-guna akhirnya terjadi sampai sekarang. Dia tiga kali nikah aku dari bapak nomor satu atau dua. Katanya, seperti dikutip dari Tribun Sumsel. Anak Nenek mengaku sudah berusaha mengobati sang ibu. Namun, tak ada perubahan betul di guna-guna. Sudah mengobati ibu ratusan juta di bawah ke rumah sakit. Ke orang pintar. Sementara, menurut penjelasan seorang tetangga yang dipanggil bunda. Nenek pernah mengalami masa lalu cukup sengsara, yakni kehadiran wanita idaman lain dalam rumah tangganya hal tersebut. Terungkap ketika Teh Novi mempertanyakan. Nenek tiba-tiba menangis karena mengingat masa lalunya yang pilu. Perasaan dia karena dia pernah terluka. Yang seperti itu pria dikoda wanita lain. Jadi, dia membayangkan yang kayak gitu lagu itu dialihkan. Nenek berujar dirinya sempat tampil di stasiun televisi Republik Indonesia, TVRI. Ya, dulu sesekali muncul di TVRI tahun 90-an jawab Nenek. Nenek mengatakan ia merupakan fans dari Nike Ardila, penyanyi yang meninggal tahun 95 silam. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.